Hai udah kali tuh yang kecil aja lah masih hidup pula ke arah Tenggara ya langsung aja ah 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 bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di malam hari ini kita perdana duduk bertolabali ilmi di Pondok Pesantren Cahaya Ilmi kita ibu langsung aja karena sesuai dengan permintaan kita mulai dari awal Al-Quran dan awal Al-Quran itu dimulai dari surah Al-Fatihah saya tidak akan mengkaji secara rinci tentang ayat perayat dalam surah Al-Fatihah tetapi saya ingin mengkaji dari sisi asrar rahasia-rahasia faidah-faidah yang ada dalam surah Al-Fatihah maasyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Fatihah ini yang diberikan kepada Rasul dan juga kepada seluruh umat islam karena surah Al-Fatihah ini dipisahkan dari Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala ketika menganugerahi Al-Quran itu Allah sendirikan Al-Fatihah makanya Nabi salallahu alaihi wa sallam bersabda utitu aku diberikan sab'al mathani wal Qur'an ilati diberikan tujuh ayat yang terulang dan juga Al-Quran padahal Fatihah itu bagian dari Al-Quran tetapi Nabi salallahu alaihi wa sallam memisahkan jadi kita diberikan dua ni'mat Al-Quran adalah ni'mat surah Al-Fatihah sendiri adalah ni'mat kenapa demikian ada hadith yang menunjukkan tentang keistimewaan surah Al-Fatihah ini hadith ini dari Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumah ketika Nabi salallahu alaihi wa sallam sedang duduk tiba-tiba mendengar suara yang mengkali kelegar di atas kepalanya tentu dari langit maksudnya maka Nabi salallahu alaihi wa sallam langsung mengangkat kepalanya kelahan maka jibril alaihi salatu wassalam kemudian mengatakan kepada Nabi salallahu alaihi wa sallam itu adalah suara pintu langit yang terbuka pintu itu tidak pernah terbuka kecuali hari ini kemudian turunlah malaikat dan malaikat ini tidak pernah turun ke bumi kecuali hari ini kemudian kata jibril malaikat mengucapkan salam dan mengatakan kepada dirimu wahai muhammad absyir binura ini uti tahuma lam yu'tahuma nabiun qabla bergembirlah wahai muhammad kerana engkau diberikan dua cahaya yang tidak pernah diberikan para Nabi sebelumnya kemudian jibril mengatakan fatihatul kitab wa khawatin surat al-baqar pertama surah al-fatihah dan yang kedua akhir daripada surah al-baqar dalam riwayat nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan bahwa surat ini tidak pernah diturunkan dalam taurat tidak pernah diturunkan dalam injil bahkan tidak ada yang semisal dalam al-qor'an maka itu surat al-fatihah dari dua riwayat ini mengetahui bahwa surah al-fatihah ini surah teragung kerana tidak ada dalam awrat tidak ada dalam injil tidak ada dalam al-qor'an bahkan yang menurunkan surat ini malaikat yang belum pernah turun ke bumi makanya kenapa surah al-fatihah ini agung sekali kerana tidak terdapat dalam kitab-kitab langit maasyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala surah al-fatihah itu ada kalimat dalam ayatnya lihat domirnya di sini kata gantinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan kata ganti dengan domir mutakalli artinya bukan kalimatnya iya ka a'bud wa iya ka astain bukan tetapi menggunakan non non itu artinya kami jamah seolah-olah surat ini bukan hanya dihafal orang-orang tua saja tetapi semua manusia akan menghapal surat ini mahu anak-anak mahu orang dewasa mahu orang tua mahu perempuan mahu laki-laki semua membaca surah al-fatihah itu diantara sirul fatihah rahasia surah al-fatihah maasyurul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal bahkan diantara nama surah al-fatihah itu adalah asyifa surat penyembuh ada sebuah riwayat dari Abi Said Al-Khudri radiyallahu'an jadi suatu ketika Abu Said Al-Khudri ini dan juga rombongannya pulang dari peperangan kemudian kehabisan bekal tidak ada makanan tidak ada minuman tidak ada apapun yang bisa mereka makan dan minum akhirnya kemudian mereka ingin bertemu ke salah satu dari daerah ataupun desa tertentu supaya orang-orang kampung itu menjamunya tapi kodarullah orang-orang kampung itu semua bahir tidak ada yang mau untuk menjamu rombongan para sahabat ini akhirnya kemudian para sahabat ini pun keluar dari kampung itu dan hendak mencari kampung lain kodarullah rupanya ketua kampungnya tersengat kalajengking ketika tersengat kalajengking karena orang kampung itu tidak ada yang sanggup mengobati dan dilihatnya para sahabat yang kampung itu nampaknya ada di antara mereka yang mampu mengobati makanya orang kampung mengejar sahabat itu kemudian mengatakan sudikah kalian mengobati ketua kami karena sahabat sudah sakit hati itu masuk kampung minta di jamu tidak ada yang kasih sekarang pimpinannya terkena salah satu sengatan kalajengking tiba-tiba minta diobati akhirnya para sahabat mengatakan mungkin bahasa kita enak saja saya minta makan tak dikasih sekali kalian sakit minta diobati itu bahasanya akhirnya kemudian para sahabat mengatakan kami siap mengobati pimpinan kalian dengan syarat kalian harus memberikan imbalan kampung sekian dan sekian akhirnya kemudian salah seorang sahabat membacakan surah al-fatihah kemudian diusap kepada bekas sengatan kalajengking tiba-tiba sembuh sesuai perjanjian kalau sembuh kasih kambing akhirnya kemudian dikasih kambing kemudian mereka pun sebagiannya dimakan dan sebagiannya dibawa pulang ketika kemudian sampai dihadapan Nabi salallahu alihi wassalam para sahabat ini bercerita maka apa kata Nabi salallahu alihi wassalam dari mana kalian tahu bahwa surat itu adalah surat 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 yang bisa merukyah kemudian Nabi salallahu alihi wassalam kalau begitu maka berikan bagian kambing kalian untuk ujukan rasul minta bagian dari sini maka dari kisah ini surat al-fatih itu disebut dengan surat syifah surat untuk menyembuhkan alimah bin al-qayyim rahimah allahu ta'ala itu mengarang satu kitab judulnya madarijus salikin madarijus salikin itu beliau memberikan faidah banyak tentang surat al-fatihah setiap penyakit itu pasti ada kemudian dia mengatakan wa'ana ahsantul muda wamata bil fatihati dan aku menganggap baik dengan terus membaca al-fatihah apabila aku sakit jadi kata ibn al-qayyim rahimah rahimah allahu ta'ala setiap aku sakit kubacakan surah al-fatihah dengan niat kesembuhan dan setiap aku membaca surat itu maka Allah sembuhkan penyakit ini kisah ibn al-qayyim rahimah allahu ta'ala yang mempraktekan surat dan dia mengarang satu kitab namanya madari yusak salik fi iya kan abud wa iya kan astai luar biasa intinya bahwa surah al-fatihah itu salah satu rahasiannya adalah israr dalam sebuah pengobatan saya akan rangkum beberapa rangkuman tentang rahasia dibalik makna surah fatihah kenapa surah al-fatihah itu disebut umul kitab um itu artinya induk dari semua kitab karena kata imam ibn al-qayyim rahimah allahu sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan kitab-kitab dari langit itu jumlahnya berapa seratus empat kitab walaupun yang kita kenal hanya taurat injil zabur al-qor'an sama dengan para rasul rasul yang diutus itu seratus dua nabi yang diutus seratus dua puluh empat ribu dalam riwayat seratus dua puluh ribu ada pun jumlah rasul tiga ratus lima belas tapi yang kita kenalkan cuma dua puluh lima nabi begitu juga malaikat malaikat paling yang kenal jibreel mikail israfil kan terbatas saja yang kita kenal namanya tapi malaikat itu jumlahnya banyak makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim tidak ada yang tahu jumlah berapa malaikat kecuali Allah jadi Al-Quran ataupun kitab-kitab langit ketika diturunkan itu jumlahnya seratus empat kitab lah yang yang empat makruf yang empat itu makruf Taurat Zabur Injil Al-Quran makruf tapi yang seratus ini tidak makruf Al-Quran hanya mengistilahkan dengan kalimat suhuf Allah mengatakan hanya mengistilahkan suhuf saja lalu seratus suhuf ini diberikan kepada siapa ada yang mengatakan lima puluh suhuf diberikan kepada Nabiullah Syiz Nabi Syiz itu Nabi setelah Adam sebelum Idris kemudian tiga puluh diberikan kepada Nabi Idris kemudian sepuluh suhuf diberikan kepada Nabi Ibrahim dan sepuluh suhuf diberikan kepada Musa selain Taurat berarti jumlahnya seratus lima puluh diberikan kepada Syiz ditambah tiga puluh berarti sudah delapan puluh diberikan kepada Idris yang sepuluh diberikan kepada Ibrahim yang sepuluh diberikan kepada Musa kemudian di sana ada Taurat ada Injil ada Zabur ada Al-Quran berarti semuanya seratus empat kitab katakan para ulama dari seratus kitab kalau digabungkan dengan Taurat maka Allah subhanahu wa ta'ala ringkas menjadi hukum-hukumnya dalam kitab Injil dan seratus kitab yang ada dalam Taurat ataupun Injil karena Zabur itu bukan kitab-kitab hukum kalau Zabur itu tipis dia cerita tentang nasihat-nasihat saja lain dengan Injil dan Taurat memang lengkap seperti Al-Quran dari seratus kitab seratus suhuf kemudian ditambah dengan Taurat kemudian dengan Zabur dan Injil itu Allah subhanahu wa ta'ala ringkas di dalam Al-Quran lah Al-Quran sendiri Allah ringkas dalam satu surat yang disebut dengan Surat Al-Fatiha dan Surat Al-Fatiha sendiri ringkas lagi dalam satu ayat makanya kalimat mencakup seluruh kitab-kitab lagi kerana tujuan diturunkan Al-Kitab untuk apa kan tujuannya untuk ibadah maka ada pada kalimat terkandung seluruh kitab terutama Al-Quran kenapa demikian karena Al-Quran itu kalau kita bagi tiga maka sepertiga Al-Quran itu bicara tentang akidah sepertiga Al-Quran itu bicara tentang ibadah dan sepertiganya bicara tentang akhlak yang di dalamnya ada kisah-kisah para nabi dan rasul dan iqbab iqbab kepada orang yang memusuhi para nabi dan rasul tiga perkara ini ada pada surah al-fatihah kalau kita cerita tentang akidah maka ada pada tiga ayat pertama surah al-fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmidin ini bicara tauhid tauhid dari tiga tauhid bicara tentang rububiah bicara tentang uluhiyah bicara tentang asma dan sifat ada pun rububiah Rabbul Alamin Rabb rububiah diambil dari kata-kata Rabb maka disebut rububiah ada pun uluhiyah lillah uluhiyah itu diambil dari kalimat Allah menjadi uluhiyah ada pun asma wa sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini yang pertama ada pun yang kedua bicara tentang ibadah ia kana'bud wa ia kanastahid hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan kemudian yang ketiga bicara tentang akhlah ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim an'amta alayhim orang yang kau berikan nikmat itu siapa dalam ayat yang lain minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin orang-orang yang diberikan nikmat itu mereka para nabi mereka para siddiq mereka para shuhada mereka orang-orang salih dan mereka adalah orang-orang yang pantas kita tiru akhlaknya makanya surah al-fatihah itu mencakup al-qur'an secara keseluruhan ini yang pertama kemudian yang kedua surah al-fatihah ini mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita beribadah bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertama ma'rifatullah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala tiga ayat pertama mengenal Allah ya kan kan sebelum kita beribadah kita harus mengenal siapa yang kita ibadah kalau anda beribadah kemudian tidak kenal siapa yang anda ibadah anda sedang beribadah kepada siapa kita ibadah ini harus tahu yang diibadahi siapa yang diibadahi adalah Allah makanya Allah ajarkan bagaimana cara beribadah sebelum kita mengatakan ia kan na'bud hanya kepada mulai kami beribadah Allah kenalkan dulu siapa dirinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin inilah ma'rifatullah dengan segala jenis tauhid yang saya sebutkan tadi kemudian yang ketiga di dalam ayat ini juga dalam surat Al-Fatihah ini juga diajarkan kepada kita bagaimana 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 kita meminta hidayah meminta hidayah kalau kita melihat hadis Nabi salallahu salallahu alaihi wassalam tentang balasan orang yang membaca surah Al-Fatihah dalam solat kata Nabi salallahu alai wassalam fatihah itu dibagi menjadi dua separohnya untuk Allah dan separohnya untuk hamba kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kudusi kalau anda membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin segala puji yang milik Allah Rabb semesta alam maka Allah akan menjawab apa hamidani abdi hambaku sedang memujiku apabila kita membaca dalam solat kita Ar-Rahman Ar-Rahim maka Allah jawab di langit hambaku sedang mengagumkan diri kalau kita membaca maliki yaum idin maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jawab di langit hambaku sedang membesarkan diriku sampai di sini ini untuk Allah kemudian Allah mengatakan ia kana bud wa ia kan astai Allah jawab di langit apa hada bayni wabayna abdi wali abdi masa' hada bayni ini dalam kalimat ia kana bud ini untukku ibadah itu untuk Allah waiya kan astai ini untuk hambaku karena meminta pertolongan itu kita minta pertolongan kepada Allah wali abdi masa' dan Allah berjanji akan mengapulkan hamba hambanya yang meminta kepadanya ihdina siratal mustaqim siratal ladhina ana amta alihim ghairil maghzubi alihim walad dalim sama hada bayni ini untukku maksudnya hidayah milik Allah ya kan karena kita tidak bisa memberikan hidayah kecuali irishad taufik itu milik Allah wabayna abdi dan bagi hamba dengan cara terus berdoa meminta hidayah kepada Allah azza wajal agar dihindarkan dari sifat-sifat orang yahudi al-maghzub dan juga sifat-sifat orang nasrani al-dalim makanya dalam madhab syafi'i dalam sebagian madhab mereka mengatakan kalau antum solat madhab syafi'i itu solat wajib membaca fatiha mau dikeraskan imamnya mau disirkan imamnya makmum tetap baca fatiha itu dalam madhab syafi'i kalau seandainya seorang makmum dia masbuk kemudian imam sedang membaca surat antum baru memulai al-fatihah tapi antum sudah membaca tiga ayat pertama kemudian imam ruku itu sudah dianggap satu dekat kenapa karena hak Allah sudah penuhi sabam ya karena hak Allah sudah penuhi tetapi kalau seandainya belum selesai baru Alhamdulillah kemudian ruku belum dianggap satu rekaan dianggap ya sudah masalah seperti itu karena tiga ayat pertama itu hak Allah kemudian empat ayat setelahnya itu hak hambanya masyarakat muslim yang dimuliakan Allah azawajal lah perhatikan dalam jawaban-jawaban Allah Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dengan tiga jawaban haknya pertama hamidani abdi yang kedua asna alaya abdi yang ketiga majadani abdi hambaku sedang memujiku hambaku sedang mengagumkan diriku hambaku sedang membesar-besarkan diriku kalau dalam kehidupan kita setiap hari satu kita senantiasa memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puja hanya hanya milik Allah azawajal kemudian kita agumkan Allah kemudian kita besarkan Allah kemudian setelah itu kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah istianah maka lima perkara ini sebab kita mendapatkan hidayah karena tertibnya seperti itu kan ya tertibnya Alhamdulillahirrabbilalamin berarti kita disuruh untuk memuji Allah ar-Rahman ar-Rahim disuruh mengagumkan Allah maliki yaumidin disuruh membesarkan Allah iyaka na'bud disuruh beribadah kepada Allah wa iyaka nasta'in disuruh berdoa kepada Allah maka disitu Allah mengatakan ihdina kalau kita amalkan lima perkara maka kita dapat hidayah maka dalam surah al-fatihah ini terkandung bagaimana sebab kita mendapatkan hidayah yang ajibnya adalah dalam apa namanya kalimat-kalimat al-fatihah disitu ada ar-Rahman ar-Rahim berarti sifatnya rahmah kemudian yang kedua ada iya kana'budwa iya kanasta'in kita disuruh al-ibadah beribadah kemudian disitu ada kalimat al-hidayah ihdina siratal musta'in kemudian disitu ada kalimat an'amta alihim nikmat ada rahmat ada ibadah ada hidayah ada nikmat ini ada empat kata dalam surah al-fatihah itu kan rahmat kemudian yang kedua apa tadi ibadah kemudian yang ketiga hidayah kemudian yang keempat nikmat alladi an'amta nikmat dari sini bahwa kalau orang sudah diberikan rahmat oleh Allah kasih sayang kemudian dia melakukan ibadah maka dia akan dapat hidayah setelah dapat hidayah dipastikan diberikan nikmat itu maksudnya ya kalau kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah dituntun untuk menghambakan diri kepada Allah kemudian kita ibadah kemudian saat ibadah kita terus meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah pun beri maka ujungnya antum akan diberikan nikmat nikmat dunia dan nikmat akhirat tulah lafad lafad dalam surah al-fatihah masyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan rukun islam pun terkandung dalam surah al-fatihah berikutnya rukun islam itu ada berapa ada lima syahadat solat zakat puasa haji dari mana kita terukun islam ini ada dalam surah al-fatihah pertama syahadat syahadat itu adalah tauhid dan tauhid terkandung pada tiga ayat pertama surah al-fatihah ada pun sisanya solat zakat puasa dan dan haji itu ibadah terkandung padanya dalam kalimat ia kanabud hanya ke hanya kepada muyarab kami beribadah berarti mencakup solat mencakup puasa mencakup zakat mencakup haji jadi rukun islam ada pada surah al-fatihah juga masyurah muslimin yang dimuliakan Allah azawajal bahkan lebih daripada itu dalam surah al-fatihah ini terkandung ususul ibadah pondasi-pondasi ibadah ibadah itu ada dua perkara yang antum harus ketahui pertama syurutul ibadah syarat sah diterimanya ibadah yang kedua arkanul ibadah rukun rukun ibadah dua-duanya ada dalam surah al-fatihah kalau bicara tentang syarat ibadah syarat ibadah itu ada dua pertama ikhlas ibadah itu harus ikhlas mana ayatnya Alhamdulillah kita harus memuji karena Allah menunjukkan ikhlas tauhid uluhiyah disini kemudian yang kedua itibah kita meminta petunjuk agar kita diberikan jalan kepada orang yang kau berikan ni'mat maka yang pertama orang diberikan ni'mat adalah para nabi dan nabi yang diutus kepada kita siapa Rasulullah kita mencontoh nabi sallallahu alihi wa sallam maka disini ada surut ibadah kemudian yang kedua arkanul ibadah rukun ibadah rukun ibadah ada tiga tidak bisa antum tinggalkan satu daripada tiga rukun ibadah ini ibadah tidak akan berpahala pertama al-mahabbah kecintaan kita kepada Allah yang kedua al-khawfu perasaan takut kita kepada Allah yang ketiga ar-raja'u perasaan harap kita kepada Allah Azza wa Jinn ini tiga perkara tidak boleh tidak harus dihadirkan dalam ibadah ketika kita beribadah kita harus cinta bukan terpaksa ketika beribadah kita harus takut takut tidak diterima ibadahnya ketika kita beribadah kita harus mengharap dengan ibadah ini Allah akan berikan balasan berupa surga dan kedihmatannya ini tiga perkara tidak boleh digerakan dalam ibadah maka disebut arkanul ibadah namanya rukun rukun ibadah dan itu ada pada surah al-fatihah pertama al-mahabbah perasaan cinta alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah tidak mungkin kita memuja dan memuji Allah kecuali karena cinta makanya kalau orang cinta pasti memuji kalau orang benci pasti mencelah kalau kita memuji orang hilang keburukannya yang ada kebaikannya kalau kita membenci hilang kebaikannya yang ada keburukannya maka kalimat alhamdulillah itu artinya penanaman cinta kepada kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua roja harapan ar-rahman ar-rahim ini ada kandungan harapan kenapa karena ar-rahman ar-rahim itu sifatnya sama rahmat artinya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita di sini ada harapan ada ketenangan bagi kita kita ini sedang bermuamalah dengan zat yang penuh dengan rahmat makanya segudang dosa yang kita lakukan kalau kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak membawa kesyirikan sedikitpun tetap Allah terima taubatnya bahkan orang yang berbuat syirik sekalipun kalau bertobat tetap diterima taubatnya ada harapan harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga alkohol perasaan takut dari mana kita ambil maliki yawmiddin bahwa Allah itu raja di hari pembalasan kita harus takut makanya kata Umar ibn Khattab radiyallahu'an ketika memberikan catatan kepada kalimat maliki yawmiddin beliau mengatakan kalau seandainya orang paham bahwa disana ada yawmiddin yawmiddin itu hari pembalasan maakalal qawiyu daif tidak mungkin orang kuat memakan orang lemah tidak mungkin orang itu semena-mena gitu ya menindas itu tidak mungkin kenapa karena ada balasan ya di dunia dia bisa menekan orang di akhirat dia ditekan Allah dan itu makanya kalau paham bahwa yawmiddin apa din din itu bukan agama din itu artinya balasan semua orang akan dibalas karena kedolimannya makanya kalau orang paham perkataan Umar bin Khattab bahwa disana ada hari pembalasan tidak mungkin orang itu mencuri tidak mungkin orang berdusta tidak mungkin orang menipu tidak mungkin orang zalib tidak mungkin orang menyakiti tidak mungkin orang mencela mencaci memaki menggibah dan yang lainnya Kenapa disana ada hari pembalasan gitu ya maka timbul perasaan al-haufu takut berarti dalam surah al-fatihah juga disitu ada ususul ibadah namanya fondasi-fondasi ibadah baik syaratnya ataupun rukunnya jadi luar biasa surah al-fatihah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga kalau kita melihat petikan petikan dalam surah al-fatihah Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebut kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin ujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala sering saya jelaskan kepada antum kalimat Alhamdu itu Alhamdulillah itu bukan kalimat biasa tapi kalimat yang luar biasa karena kalimat Alhamdulillah ini yang mengucapkan bukan hanya sekedar manusia semua makhluk yang Allah ciptakan mereka bertasbih dengan menyebutkan Alhamdulillah ini kalau seandainya botol ini dia sedang bertasbih kepada Allah Azza wa Jal kemudian kita mampu mendengar ucapan tasbihnya pasti botol itu akan mengucapkan Alhamdulillah tiang kipas apa lagi di sini meja yang hantum pakai itu mereka semua bertasbih karena Allah yang mengatakan wa iming kulli syai'in illa yusabihuna bihamdi walakinla tafqahuna tasbihahu dan itu segala sesuatu yang Allah ciptakan itu semua bertasbih cuma kalian tidak faham tasbihnya dengan apa mereka bertasbih bihamdi kalimat Hamdi artinya kalimat Alhamdulillah berarti kalau seandainya Allah perdengarkan pohon pisang bertasbih pasti pohon pisang akan mengucapkan Alhamdulillah kalau seandainya antum perdengarkan ayam sedang bertasbih pasti ayam itu mengucapkan Alhamdulillah kalau seandainya gunung itu antum perdengarkan bagaimana tasbihnya gunung pasti gunung akan mengucapkan Alhamdulillah segala sesuatu mau lautan mau ikan-ikan di dalam lautan mereka mereka bertasbih kepada Allah dan tasbihnya dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilan Alhamdulillah karena Alhamdulillah itu mencakup segala lidi kehidupan manusia bukan hanya diucapkan orang senang saja orang susah pun mengucapkan Alhamdulillah tidak percayaan itu datang ke orang sakit di mana kondisinya Alhamdulillah sakit saya tidak terlalu parah itu sebelah sana itu sudah meninggal kemarin Alhamdulillah juga dia padahal dia setruk ya apalagi orang sehat kayfahaduk Alhamdulillah Bikhayri antum datang ke orang fakir orang miskin kayfahaduk bagaimana kondisimu kata orang fakir Alhamdulillah masih bisa makan orang sebelah nasinya nasi kering katanya ya apalagi orang kaya makin orang keras Alhamdulillahnya kaya pahaluk Alhamdulillah tambah lagi saya kata semua orang mengatakan Alhamdulillah orang sakit ya Alhamdulillah orang sehat Alhamdulillah orang miskin Alhamdulillah orang kaya Alhamdulillah semua orang mengucapkan Alhamdulillah bahkan para malikat disebutkan di dalam Al-Quran Surah Anul Karim lihat bagaimana para malikat seluruh malikat seperti Allah mengatakan dalam surah Al-Quran ayat 7 Al-Quran yang mengatakan alhamdulillah dan para malikat malikat pemikul arash dan seluruh malikat di sekitarnya mereka berdasmi dengan menyebut Alhamdulillah semua mereka dan itu juga hal yang semangat untuk bisa buka dalam surah Zomar ayat 75 dan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ketika malaikat mendengar Allah akan menciptakan makhluk berupa manusia Adam apa kata malaikat atau jalu fiham manyufsi dufi dan kami bertasbih kepadamu dengan cara apa Bihamdik artinya mengucapkan Alhamdulillah semua malaikat apabila bertasbih kepada Allah pasti ucapan mereka Alhamdulillah segala puja dan puja hanya melihat Allah karena Allah itu paling suka dipuji tabiat manusia juga sama kan antuk dipuji seneng kan Oh tampan padahal tidak Oh cakep padahal tidak Oh cerdas padahal bodoh tapi kalau dipuji kan seneng kan kalau makhluk saja suka dipuji makanya kenapa banyak ibadah yang ditolakkan Ria walillahimathalul ala tentu Allah lebih berhak untuk itu makanya kenapa Allah memuji dirinya tanpa harus mengatakan kul tidak seperti kul audhu birabbin nas kul wallahu ahad kul ngah tapi Allah mengatakan Alhamdulillah Allah tidak katakan kul ya Muhammad Alhamdulillah ya kenapa karena tidak perlu Allah mengatakan katakanya Muhammad Alhamdulillah karena Allah sendiri sudah memuji dirinya tidak perlu lagi kul katakan karena Allah itu suka tidak dipuji masyur muslim yang dimuliakan Allah Azza wajal lihat para nabi 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 salatu wassalam ketika dia diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah dia membuat kapal dan kaumnya mengejek nabi nuh dan mengatakan dia nuh kemarin kau jadi nabi sekarang jadi tukang kayu pula katanya karena dia buat kapal jadi dia ejek sama kaumnya enuh kenapa kau tidak berdakwah lagi asisibu buat kapal katanya kapalnya pula di padang pasir mana bisa kapal itu berjalan di padang pasir seperti seorang penyair Arab mengatakan apa tarjun najata walam taslikumasa likaha ingin mengharap keselamatan tapi tidak pernah menempuh jalannya bagaimana mungkin kapal laut bisa berjalan di padang pasir jadi nuh itu dia membuat kapal di padang pasir sehingga kaumnya itu menganggap gila gila kalau buat perahu ya di di laut sana ngapain buat kapal di padang pasir kemudian mereka mengajak ya nuh kemarin kau jadi nabi sekarang kau jadi tukang kayu kajanya mereka tidak paham nuh sedang mempersiapkan sesuatu yang Allah perintahkan karena kecongkakan umatnya ketika betul-betul kapal sudah jadi tanda-tandanya sudah ada makan nuh kemudian memasukkan orang yang beriman dan binatang sepasang-pasang keparahunya kemudian terjadi banjir bandang dan tufan ketika semua umatnya tenggelam dan Allah selamatkan nuh alihi salatu wassalam apa katanya dalam surah Al-Mu'min ayat 28 Allah katakan faqulil hamdulillahi ladji najjana minal qawmi zalimin katakan yanu alhamdulillah Allah mengatakan katakan yanu alhamdulillah yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang walib no disuruh mengucapkan alhamdulillah kemudian nabi ibrahim nabi ibrahim ini sudah tua dan juga istrinya sudah tua mandul lagi tidak mungkin punya anak makanya kemudian karena sudah putus asa tidak mungkin punya anak sarah mengatakan kepada ibrahim menikahlah kau dengan hajar mudah mudahan kau punya anak akhirnya kemudian digaulillah hajar betul-betul hamil punya anak ismail rupanya selang beberapa waktu akhirnya kemudian sarah pun punya anak isham terkadang harus dipancing dulu ya jadi antum yang menikah lama anda punya anak ah coba poligami kayak ibrahim lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah ibrahim ayat 38 39 alhamdulillah alladzi wahabali alal kibari ismail wa ishaq inna rabbila sami uddua apa kata ibrahim alhamdulillah yang telah menghibahkan kepada aku memberikan kepada aku di satu aku ismail kemudian ishaq ibrahim mengucapkan alhamdulillah kemudian juga kita lihat nabi daud dan juga sulaiman nabi daud itu dan nabi sulaiman ini kehususan nabi nabi bani israel bani israel itu terdi daripada dua belas putera yakub dari empat wanita dua belas inilah yang disebut dengan bapak bapak bani israel karena israel sendiri adalah nama lain daripada ya yakub itu nama lainnya israel punya anak dua belas dari dua belas ini punya anak punya anak punya anak maka kumpulan anak-anak itu disebut bani israel tetapi dari putera putera yakub hanya ada dua satu turunan yang jadi nabi satu turunan yang jadi raja semua pertama dari lawi atau lawak semua jadi nabi ribuan para nabi terlahir dari lawa iban ya'ub tetapi yang turunan jadi raja dari yahudah yang turunan disebut yahudi itu semua jadi raja sampai ke anak cicitnya tetapi nabi daud dan sulaiman puteranya itu menggabungkan dua keistimewaan raja plus nabi kalau yang lain kan raja ya raja saja nabi ya nabi saja tapi nabi daud dan sulaiman itu menggabungkan dua nikmat itu nikmat raja dan nikmat nabi Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada Dawud dan juga Sulaiman apa kata Allah dalam surah dalam Al-Quran dan sungguh kami telah berikan kepada Dawud dan Sulaiman dengan pengetahuan luas soal dunia dan akhirat dunia jadi raja akhirat jadi nabi kemudian keduanya mengatakan Alhamdulillah segala puja dan puji itu hanya milik Allah yang telah mengutamakan kami atas kebanyakan hamba-hamba Allah yang beriman Nabi Sulaiman dan dan daud mengatakan Alhamdulillah seperti itu bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatakan Alhamdulillah seperti Allah mengatakan kulil hamdulillah dalam surah Al-Namal ayat 59 katakan ya Muhammad Alhamdulillah Rasul disuruh memperbanyak ucapkan Alhamdulillah bahkan kalimat yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah Alhamdulillah jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam diutus malaikat Jibril Mikail dan malaikat-malaikat yang untuk mengambil tanah di bumi ditolak sama bumi gak boleh ketika diutus malakul maut bumi tidak bisa apa-apa sehingga malakul mautlah yang mengambil tanah-tanah dengan berbagai masam sifat dan warnanya dari bumi diangkat kelahan itulah bahan baku Adam karena bahan baku Adam itu dari sifat-sifat bumi ada yang keras ada yang lembut ada yang becek gitu ya mungkin bahasa kita ada yang tanah hitam ada yang tanah putih ada yang merah dan macam-macam warna tanah makanya sifat manusia sama dengan sifat tanah makanya tanah ada orang yang keras mungkin dari tanah keras ada yang lembut mungkin dari yang becek-becek lempung-lempung gitu ada yang hitam mungkin dari tanah hitam ada yang putih mungkin dari tanah putih ada yang kehitaman keputian atau belang mungkin campuran jadi semua sifat manusia itu kembali kepada sifat tanah diangkatlah nabi bahan baku Adam ini ke langit kemudian Allah sendiri yang membentuknya ingat Allah sendiri yang membentuknya itulah keutamaan Adam dibentuk oleh Allah Allah yang bentuk makanya Allah mengatakan sungguh kami kata Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk Adam menciptakan sebaik-baik bentuk makanya manusia itu paling indah ciptaannya dibandingkan semua makhluk Allah yang Allah ciptakan di bumi coba perhatikan binatang tidak ada binatang itu yang bisa berdiri diantara dua kaki sebutkan binatang apa dia bisa berdiri dengan dua kaki berjalan tegap gagah seperti manusia tidak ada sapi empat kaki kambing sama ular tak punya kaki lagi dia pakai perut jalannya apa lagi kera kera juga tidak bisa dua kaki tegap sekali-kali saja kucing apa lagi bisa dia berdiri waktu atraksi tidak ada cerita binatang itu yang berdiri dengan dua kaki dengan tegap kecuali manusia karena memang manusia itu Allah sendiri yang bentuk lah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ruh kepada Adam dihadapan para malaikat pertama kali Adam itu bersin kacih apa kata Allah kul ya Adam alhamdulillah katakan ya Adam alhamdulillah berarti ucapan yang pertama Nabi Adam keluar dari mulut itu alhamdulillah maka Allah mengatakan ya rhamu karabbuk rohmu memberikan rahmat kepada muad makanya jadi sunnah kalau orang bersin baca alhamdulillah di sampingnya mendoakan ya rhamu kallah tapi dari sini menunjukkan bahwa Adam membaca alhamdulillah pertama ucapan keluar dari mulut Adam itu alhamdulillah bahkan bukan hanya malaikat Adam para nabi orang yang masuk neraka saja mereka mengucapkan alhamdulillah kenapa orang masuk neraka mengucapkan alhamdulillah pendulu neraka ketika mengucapkan alhamdulillah bukan karena senang tetapi karena mereka dimasukkan ke dalam neraka bukan karena kezaliman Allah tapi karena keadilannya ya Allah itu ketika mengadab manusia bukan karena kezaliman bukan karena Allah dolim kepada makhluk tidak itu semua karena keadilannya sebab kalau Allah menyiksa karena keadilannya habis manusia itu makanya penuh neraka masih mengucapkan alhamdulillah apa lagi penduduk sorga bahkan orang yang pertama keluar dari kubur orang-orang yang beriman ketika dibangkitkan tiupan sangka kala yang kedua ketika manusia bangkit dari kuburnya apa kata Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yawma yad'ukum yawma yad'ukum fatastajibu nabi hamdi dalam surah isra'at 55 52 pada hari ketika Allah memanggil kalian maksudnya membangkitkan kalian dari kubur-kubur kalian kemudian maka kalian pun kemudian bangkit dari kuburan kemudian kalian mengucapkan alhamdulillah orang-orang yang beriman ketika bangkit dari kuburan mengucapkan alhamdulillah ketika mereka masuk ke dalam sorga mereka pun mengucapkan alhamdulillah alhamdulillah iladhi hadana lihada wa makunna linah tadi alaula'an hadana Allah ini kalimat ketika masuk ke dalam sorga ketika di dalam sorga mereka juga mengucap alhamdulillah wa qalu alhamdulillah iladhi adhaba annal hazat dalam surah Yunus ayat 9-10 kemudian akhir ucapan penduduk sorga juga adalah alhamdulillah sebagaimana Allah mengatakan di dalam apa namanya surah az-zuman ayat 74 4 dalam surah Yunus ayat 10 lihat di sini berarti orang yang beriman itu ketika keluar kuburan mengucapkan alhamdulillah ketika masuk sorga mengucapkan alhamdulillah ketika dalam sorga mengucapkan alhamdulillah dan akhir ucapan penduduk sorga alhamdulillah jadi oleh karena itulah kenapa rasul mengatakan katakanlah alhamdulillah ala kulli hal ucapkan alhamdulillah dalam kondisi apapun karena begini ikhwan ketika antum kerja yang sudah kerja antum berangkat dari rumah ke tempat pekerjaan kemudian antum lihat ada orang yang kecelakaan tertabrak itu mati harusnya apa yang antum katakan alhamdulillah supaya kita tidak seperti dia gitu maksudnya ya jadi setiap kita melihat musibah orang lain ucapkan kalimat itu supaya jangan seperti dia karena bisa terjadi terjadi kita kita sudah hati-hati lampu sudah hijau antum lewat rupanya yang lain melanggar antum bisa saja terjadi ada orang makanya dijalani repot antum mau ngebut nabrak orang lambat itulah itulah jalan raya dan jalan raya itu tempat kematian paling banyak hari ini padahal di zaman rosul tidak ada orang mati di jalan karena tidak ada unta nabrak kalau ada yang sekarang truk nabrak tronton beca ditabrak dengan mobil macam macam makanya kalau melihat musibah Alhamdulillah supaya tidak terkena musibah antum masuk pulang dari ngaji masuk ke rumah istri sehat anak-anak sehat tidak terjadi kebakaran di rumah tidak jadi apapun di rumah tidak kemalingan ucap Alhamdulillah supaya apa supaya selamat terus rumah itu itu maksud itu bentuk syukur bukan Allah mengatakan kalau banyak bersyukur aku tambah jadi kalau kita masuk rumah melihat kondisi semua baik Alhamdulillah insyaallah Allah tambah kalau sekarang istri antum satu Allah tambah Alhamdulillah kata akhwat inna lillah wa inna ilaihi rajiun masyurah muslimin yang dimuliakan Allah intinya kalau kita kupas Alhamdulillah banyakkan rahasia-rahasia dalam surah al-fatihah ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah ar-rahmann ar-rahm ar-rahm ini bukan kalimat biasa ya minimalnya kita ucapkan 17 kali dalam solat kita dalam solat wajib saja belum solat sunnah karena ar-rahm itu kalau antum perhatikan kita memperhatikan maknanya seolah-olah kita sedang diriputi rahmat Allah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kasih sayang Allah itu banyak sekali ikhwatu fidin muliakan Allah sampai-sampai nabi sallallahu alihi wasallam ketika bicara tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu memiliki mi'atu rahmat seratus rahmat kemudian anzala min har rahmat un wahidah tapi yang diturunkan ke bumi cuma satu bayangkan Allah itu punya seratus rahmat kasih sayang tapi yang diturunkan ke bumi cuma satu tapi dengan satu ini saja kita bisa melihat bagaimana seorang ibu menyayangi anaknya bagaimana seorang bapa menyayangi anak-anak bagaimana seorang anak cinta dengan ayah bagaimana sesama binatang saling sayang kita lihat satu saja kita melihat luar biasa rahmat bagaimana manusia bagaimana orang masuk sorga yang rahmat Allah itu 99 di sana yang satu saja kita bisa melihat bagaimana kasih sayang manusia dengan manusia lain itu luar biasa seperti ada di zaman sahabat itu yang menggendong ibunya haji dari awal manasik sampai selesai karena cintanya dengan ibunya wes ibn koran wes al-qarani itu seorang kibar hidup di zaman nadi sebenarnya dia bisa jadi sahabat tinggal datang dari yaman ke madinah berjumpa dengan nabi jadi sahabat dia karena sarat jadi sahabat itu melihat nabi beriman kepada nabi dan mati di atas agama nabi itu sahabat namanya tapi wes al-qarani sayangnya dengan ibunya sampai mengalahkan semuanya begitu rahmat ditanamkan oleh Allah pada satu rahmat itu yang diturunkan tetapi untuk satu dunia mencakup kebinatangnya mencakup kemanusianya dan begitu selesnya bagaimana di sorga yang 99 rahmat itu di dunia saja kita sudah tenang apalagi orang tua punya lima anak semua anak yang berbakti tenang rasanya kita itu rahmat Allah itu bagaimana di sorga yang 99 itu kan jadi kalimat ar-rahman ar-rahim ini bicara tentang rahmat bicara tentang rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sehingga kalau kita yakin Allah itu sayang dengan kita ikhwata fiddin maka tidak ada orang yang putus asa di dunia ini tidak ada kebanyakan orang yang putus asa itu karena tidak paham kalimat ar-rahman ar-rahim apalagi seperti tadi yang saya jelaskan malik yaum idin ditanam sifat takut gitu kalau orang paham dengan kalimat malik yaum idin maka dia akan bisa menanam tingkatan islam tertinggi dalam islam apa murok jibril bertanya kepada rasul apa itu islam apa itu iman apa itu ihsan berarti tingkatan islam itu ada tiga dimulai dari islam kemudian iman kemudian ihsan berarti paling tinggi itu ihsan dalam islam itu paling tinggi ihsan ihsan itu merasa diawas ya Allah dan kalau kita paham malik yaum idin berarti anda sedang didik ihsan ya tingkatan murokobah yang luar biasa sebab kalau seandainya kita paham kalimat malik yaumidin tidak ada di dunia orang ini berbuat jahat tenang di dunia ini yang mencuri tidak jadi takut nanti dibalas yang mau berbohong tidak jadi yang mau korupsi tidak jadi yang berdosa tidak jadi tidak jadi tenang dunia ini tidak ada kejahatan kalau paham maliki yaumidin tapi karena tidak paham akhirnya kemudian habis sholat nyolong kotak infang berarti tidak paham dia mau nyuri kotak infang itu sholat dulu dia baca fatih juga dia maliki yaumidin habis itu diambil kotak berarti tidak paham yang dibaca makanya baca surah al-fatih itu dalam sholat jangan dikebut kebut jangan satu nafas al-dalin kita ada tuh ya sholat tarawes lima menit dua tiga mana dia bisa memahami fatih itu karena setiap kalimat dalam surah al-fatih itu ada jawabannya dan ada makna yang tersembunyi disitu untuk kita resapi gitu makanya wajar kalau seandainya Allah mengatakan inna salata tanha anil fahsya iwal mungkar sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar keji itu ucapan kotor mungkar itu perbuatan fasik karena orang yang sholat kalau paham kalimat maliki yaumidin tidak mungkin mengucapkan kalimat kotor tidak mungkin melakukan perbuatan fasik karena pasti akan ada balasannya karena ada pertanyaan katanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar kok abis sholat masih banyak orang mabok itu yang adhan itu karena tidak paham kalimat perkalimat dalam surah al-fatihah itu kalau dia meresap maliki yaumidin saja sudah istirahat lah bumi dari penjahat itu satu ayat dalam surah al-fatihah bisa istirahat bumi dari kejahatan tapi karena tidak paham yang dibaca akhirnya wajar sholat belum mampu merubah dari perbuatan keji dan mungkar karena maliki yaumidin mengajarkan merokobah tingkat tinggi supaya kita jangan berbuat jahat dan hanya seolah-olah kita dilihat Allah kemudian kalau kita lihat juga kalimat hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan kata imam Allah mendahulukan goyah sebelum wasilah goyah itu tujuan wasilah itu perjalanan ketujuan kalau kita mau ke batu aji batu aji itu goyahnya perjalanan itu disebut wasilah ya kan Allah mendahulukan goyah tujuan hidup manusia sebelum wasilah sampai ketujuan karena tujuan kita ibadah isti'anah itu wasilah berarti kita diajarkan dalam kalimat ia kan na'bud ia kan astain itu penghambaan diri apa itu ibadah ibadah itu kata lain daripada al-hudu wa tathallul itu ibadah hudu itu artinya merendahkan tathallul itu menghinakan kita merendahkan diri dihadapan Allah dan menghinahkan diri dihadapan Allah makanya kenapa Allah itu paling suka kepada orang yang sujud karena ketika kita sujud itu betul-betul kita sedang merendahkan diri kepada Allah disitulah Allah akan ijabah setiap doa orang yang sujud kenal bahwa se afdal afdal nya doa ketika sujud Allah tidak mungkin menolak doa orang yang sedang sujud maka kalau ingin berdoa ketika sujud itu karena itu waktu rendah rendah kita dihadapan Allah itu ketika merendahkan betul meletakkan dahi di tanah itulah sebenarnya merendahkan kita kepada Allah kalau orang paham saya kira tidak ada orang sombong di bumi ini enggak ada karena semuanya harus merendahkan kepada Allah enggak ada kalau seandainya para penguasa itu ketika sujud dalam solat kemudian ketika membaca surah Al-Fatihah maknanya kita harus merendahkan dan menjadi hamba bagi Allah tidak mungkin kemudian dia takab ketika menjadi pemimpin karena di sana ada pemimpin yang sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apalah kita dihadapan Allah ketika kita dikeluarkan dari rahim kita kita tidak tahu apa-apa melihat saja tidak mendengar saja tidak bergerak saja anda bisa lemah baru sedikit sedikit lokasi pendengaran kasih pemandangan kasih gerakan kasih kekuatan besar sedikit kasih kuat badan kasih kecerdasan dengan cerdas akhirnya sekolah dengan sekolah jadi insinyur jadi dokter jadi ini jadi itu semua Allah yang kasih lalu kenapa anda sombong itu maksudnya karena tidak paham kalimat kalau orang paham kalimat ini tidak ada orang sembah kandungan al-fatih itu luar biasa kemana mana ihdina sirat al-mustaqim ihdina sirat al-mustaqim cerita hidayah hidayah itu penting karena orang kalau tidak dapat hidayah sesat kita kalau sudah sesat lihat akhirnya jadi pengebom khawarid sesat jadi ngebom sana sini kemudian syiah sesat ketika asyurot 10 10 10 dipukul badan sampai bayi kecil diketuk kepala sampai keluar darah supaya merasakan bagaimana perih pahitnya husen ketika dibantai di karbalah karena kesalahan mereka itu kan kesalahan orang syiah menyuruh husen dari hijaj menuju ke kufah rupanya dibantai di situ yang bantai pun orang syiah sehingga mereka menyesal makanya setiap kemudian muharram mereka membuat ulang tahun karbalah memukul memukul lihatlah di youtube coba di pisau dikasih rantai itu dipukul orang gila sampai bayi ketuk sampai keluar darahnya lihat kalau tidak dapat petunjuk jadi begini ibadah ini lihat orang-orang yang merasa ma'rifat akhirnya tidak sholat tidak puasa tidak zakat tidak haji karena sudah ma'rifat sudah kenal dengan Allah tidak perlu sholat lagi tidak perlu puasa lagi maksiat juga karena Allah ada pada hatinya sudah berkumpul dengan badan yang disebut hululia manung galika ulugusti orang jawab sudah nyatu akhirnya buat apa lagi ibadah sholat yang penting eling kalau sudah eling dikatakan sholat dalil apa sholat untuk mengingat ku berarti kalau sudah ingat tidak perlu sholat akhirnya apa tidak sholat lihat kalau tidak kasih petunjuk seperti ini jadi kalau kita tidak dapat petunjuk sesat kita macam macam akhirnya ada orang aku nabi ada pula pengikutnya dulu ada namanya sebab ahmad musad dengan saya dengar alhamdulillah semet rahme gara sahadat shadu anna muhammad rasulullah diganti ashadu anna muhammad ahmad musad alhamdulillah alhamdulillah beliau sudah hamdulillah kita doakan terdapat hidaya tapi kalau orang tidak dapat penuh jadi itu kan kemudian mengaku imam mahdi baru-baru ini kan ada orang yang mengklaim bahwa ada seorang yang mengaku imam mahdi ciri-cirinya ada pada dia dan sekarang sedang membuat pembayatan di hotel tingkat tinggi tingkat tiga 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 baik kalau tidak dapat bayat maka dia jadi pengikut dajjal kenapa bayat manjur karena dia sudah koordinasi dengan malik dengan nabi khidir dan nabi muhammad jadi panitial itu nabi khidir antum kalau tidak dapat hidaya jadi haluh menghayal menghayal jadi kemana mana jadinya itu bahaya kalau tidak dapat hidaya itu makanya setiap sholat kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim supaya kita dapat hidaya kalau tidak dapat jadi seperti ini ajaran yang tidak jelas jadinya maka ihdinas siratal mustaqim penting khusul antum ketika karena yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat itu itulah hidayah itu yang kita cari dari awal lahir sampai kita mati hidayah apalagi yang kita cari kalau bukan makanya kenapa hidayah itu selalu didahulukan dalam doa nabi Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina ya Allah aku minta kepadamu hidayah hidayah dulu rasul meminta baru takwah karena tidak mungkin dapat hidayah kemudian dia takwah harus dapat hidayah dulu baru dia takwah kehormatan menjaga kehormatan baru kekayaan terakhir minta kekayaan itu terakhir setelah kita meminta kepada Allah hidayah kemudian meminta kepada takwah kemudian meminta kepada al-afaf kehormatan dijaga baru minta harta kita manda tiga-tiganya tidak ada yang ada harta diminta ya Allah kapan kaya ya Allah kapan maju ini saya membuat ini mudah-mudahan rizknya tidak ada itu semua minta ini jadi ihdina syarat al-mustaqib itu luar biasa syarat al-lazina an'am talim gairil maghzub maghzub ini majhul maghzub maful fail disembunyikan ya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang diberikan nikmat Allah tampilkan pelakunya an'am tak tak di situ pelaku orang yang kau ya Allah beri nikmat jadi ketika Allah menyebutnya orang-orang yang diberikan nikmat dimunculkan pelakunya siapa mereka para nabi para syidikin para syuhada orang-orang salih tetapi ketika Allah menyebut orang yahudi dan nasrani Allah tidak sebutkan pelakunya al-maghzub yang dimurkai kenapa Allah tidak katakan orang-orang yang kau murkai ya Allah ditampakkan pelakunya tidak menggunakan majhul karena hinanya mereka di mata Allah karena orang-orang yahudi itu memang betul betul dimurkai kenapa mereka dimurkai karena orang-orang yahudi itu diberikan kecerdasan yang tidak diberikan kepada umat yang lain tetapi mereka disesatkan sesat-sesatnya karena mereka sesat mereka tidak mengamalkan ilmunya walaupun banyak ilmu tebalik dengan nasrani dalun wala dalin dalit sesat karena tidak punya ilmu rajin ibadah kalau yahudi banyak ilmu tidak mau ibadah islam itu agama wasitiyah harus setengah-tengah berilmu juga beramal juga makanya Allah mengatakan wala asri innal insana lafi khusrin illa ladina amal maksudnya orang-orang yang berilm wa amilu salihat orang-orang yang beramal soleh dengan ilmunya baru setelah itu berda'wah watawas obil haq baru setelah itu sabar ketika mencari ilmu sabar ketika mengamalkan ilmu sabar ketika mendakwahkan ilmu inilah diantara rahasia daripada surah al-fatihah insyaAllah kita mulai nanti dari surah al-baqarah baru kita akan jelaskan tafsir ayat per ayat kalimat per kalimat karena surah surah al-fatihah ini kalau kita bahas juga itu satu ayat satu pertemuan jadi adalah kita global saja surah al-fatihah insyaAllah nanti ketika surah al-baqarah baru kita masuk tafsirnya silahkan kalau ada yang mau bertanya mungkin diantara antum yang bertanya silahkan selamat menikmati terima kasih saya karena ini perdana mungkin bawaannya yang untuk kita tutup saja dengan kapital majlis subhanakul bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astagfiru kawan lai Allah ta'alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh